Hai, masih bersama dengan saya di kelanjutan dari kata pengantar berkaitan dengan topik dan materi mesopotamnya di hari ini dari sejak pagi kemudian sore tadi saya membuat video sebagai kata pengantar sebelum saya menggunakan materi catakan gambaran yang akan memperjelas lagi. Tetapi sebagai pengantara saya mau menambahkan sedikit kalau tadi ada poin-poin sekarang saya lebih detail lebih lagi tentang geomap dan geolocation ya kan kemudian kita bisa melihat bagaimana cerita Mesir yang tadi saya bilang sampai arah sobek sampai arah buaya kemudian ditarik naik tapi agak sedikit membentuk tanjakan. Membentuk simulasi kenaikan kemudian dia masuk ke arah Mesopotamia yang dimana pada waktu itu eranya adalah Yunani sudah jatuh artinya kisah Henok sudah terjadi Lamek, Henok, Nuh itu sudah terjadi dengan simbol-simbol yang saya sudah utarakan juga di beberapa video sebelumnya. Dan kemudian kita mendapati ada dua pembagian nih oke pembagian apa pembagian kalian menilai dan memandang memahami mengerti dan menerapkan antara matahari dan bidang bulan. Jadi bidang matahari itu dibawa pada kemesiran dan kemudian Mesopotamia dia membangun Gilgames ini terkait demon, demon dan demit. Kenapa demon dan demit dia adalah bicara tentang Mesopotamia dan atasnya terkait dengan Zeus, demitos, Yunani, Athena dan sebagainya sebagainya menjadi satu gambaran tentang keutuhan sebenarnya. Keutuhan apa? Keutuhan perkembangan peradaban manusia dengan segala dasar keagamaannya yang kita sebut dan saya sebut sebagai satu keutuhan saya sebut Tuhan tuh. Itu sebabnya kapital begitu penting dimana sisi demon, demit. Kemudian kalau kita tuliskan kapital dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, demon, demit, lelembut dan sebagainya itu menjadi matching. Itulah kaitannya saya berkata kepada orang bule ada dua hal yang penting yang kalian harus lakukan untuk memperlengkapi. Yang pertama adalah pelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa penyempurnaan kapital anda. Terkait dengan sejarah, terkait dengan alfa juga omega. Kemudian yang kedua adalah belajarlah tentang cebok. Kenapa? Karena alfa dan omega. Karena alfa anda cara memak, cara anda mencari makan dalam balutan pengertian kapital ekonomi. Illuminati dengan simbol-simbol dolarisasi dengan sistem ekonomi. Mau apa saja sistem kalian. Tetapi berujung dengan satu apa? Cara kalian cebok, cara kalian itu beda dengan kami. Yang ada di titik demon, demit, yang ada di titik demon, demit, yang ada di titik demon, demit, dan kalian menjadi masalah. Karena kalian western-western ya kan berkata, oh kami lebih hebat tidak. Ingat, ada masanya satu menjadi seribu. Ada masanya seribu satu. Dimana anda bertemu dengan alibaba, jin, jini, dan keterkaitan cerita-cerita horor sesuai dengan pembagian geomet seperti yang saya sampaikan. Kemudian pengertian-pengertian dan gorong-gorongisasi sampai ke partai-partaian yang ternyata agama itu adalah topik. Yang ada adalah mitos-mitos dan kalian tahu sendiri omong kosong. Itu sebabnya kalian di bagian penurunan bertemu dengan Mecha dan Medina terkait dengan kasus kisah lama yaitu Sodom dan Gomorrah. Terkait dengan Mesopotamia dan segala gerakannya yang kemudian turun ke bawah lagi, kemudian mengerucut di satu sisi, di satu benua yang namanya Afrika paling ujung. Kemudian terjadilah hawan nafsu yang kebablasan dan akhirnya ada banyak hal-hal yang terjadi sampai penyakit-penyakit, virus-virus yang hari ini tidak bisa diobati. Terkait dengan jiwa, terkait dengan kesesatan, terkait dengan lubang pantat, terkait dengan analisasi, terkait dengan anusisasi, terkait dengan cara kita seksual, Terkait dengan kamasutra, terkait dengan bokeper, terkait dengan cara kita menikmati, kemudian cara kita ya hawan nafsu yang kebablasan. Jadi tadi saya bilang, saya telepon seseorang dan ber-sharing, saya bilang, kamu beragama, kamu tahu ala itu adalah mother earth. Tuhan itu adalah gambaran dari Adam yang menjadi pencerahan. Kemudian hawan, itu menjadi mother earth terkait dengan ironi tragedi dan itu sebabnya mereka kaum bule menyebutnya mother earth. Kita menyebutnya Ibu Pertiwi. Dan di dalam satu cerita Tuhan itu, itu penempatannya seperti itu. Jadi yang paling menjijikan buat mereka adalah manusia itu tidak paham tentang itu dan coba mengganti bahkan coba mengacak-ngacak susunan dan pola yang sudah ditetapkan dalam dinamika tiga planet. Itu sebabnya saya berkata kepada orang tersebut terkait dengan dia perlu muzizat dan yang lainnya, saya bilang penempatan dibetulkan dulu. Matahari dan bulan itu bicara tentang perwakilan sang pencipta yang kesetiaannya itu ditunjukkan setiap waktu. Tak terkecuali, tidak ada jeda satu pun, satu detik pun tidak ada jeda. Kalau tidak ada matahari, pasti ada sebetulnya. Kenapa matahari tidak kemana-mana? Hanya cara kita melihat dan cara kita menyadari, letak posisi dan bagaimana kita mengenal alam ini. Juga bulan, itu sebabnya siang malam itu menjadi kawan yang setia buat kita. Kemudian saya sadarkan dia kisah Adam dan Hawa menjadi pola dan kemudian terjadinya sebuah agama kepercayaan melalui jalannya sejarah peradaban manusia. Dan saya tempatkan sang pencipta, kemudian Tuhan yang adalah pencerahan dan Allah terkait dengan kisah itu siapa? Itu sebabnya mari kita tempatkan dan bicara kepada mereka dengan cara yang benar dalam ketahatan yang benar. Jadi mereka kaum-kaum yang berkata seolah-olah berbakti kepada Allah tetapi mereka mentuhankan Allah. Anda sedang mengacak-ngacak satu pola yang dinamikanya sudah tersusun pasti. Dan itu selalu terpacu kepada masyarakat di Mesopotamia. Kenapa saya bilang masyarakat Mesopotamia? Karena vertikal, horizontalnya bicara tentang Mesir, Arah, Alexandria, dan keatas Yunani. Karena bicara tentang pengetahuan dan ketahatan. Tiga hal yang terkait dalam satu dinamika. Saya sebut tiga planet yaitu matahari, bulan, dan bumi. Ibu Pertiwi dalam satu kisah yang saya sudah utarakan dengan sebenar-benarnya. Sejujur-jujurnya dipandu kalam-malamian dan kalau mau dikonflikkan dengan propaganda dan konspirasi. Oh saya sangat berani. Kenapa? Karena apa yang terjadi sekarang menunjukkan konspirasimu dan propagandamu. Omong kosong. Dan menunjukkan kalian dari kaum mana, masyarakat seperti apa, bawaannya kemana. Sodom dan Gomorrah, kaum apa, kemudian pemerintahannya di mana, agamanya apa. Sodom Gomorrah, kemudian mencoba menjadi pemimpin horizontal, mencoba menjadi Tuhan, dan tidak berkapasitas. Kenapa? Karena pengetahuanmu abal-abal dan ketahatanmu pada penempatan yang salah. Itu sebabnya apapun yang kalian lakukan, kalian sama semua. Terkait dengan dinamika kalian tidak taat dan satu hal yang pasti, pernikahan kalian dalam agama. Bagaimana nasibnya? Adakah tokoh agama ketika kalian menikah atau ketika mereka memimpin kalian menyebutkan tiga planet itu? Sebagai penempatan, penghormatan, dan kemuliaan mereka. Keterciptaan kita. Lalu bagaimana anak-anak kita? Ternyata yang terkutuk bukan saya. Tapi mereka yang tidak bisa menghormati tiga planet berdinamika. Dan itu berdampak pada kehidupan. Munafi kalian!